Kematian Satwa Kebun Binatang Surabaya seakan tak pernah usai. Belum selesai penyidikan Satwa yang mati awal tahun lalu giliran Satwa Komodo mati dalam kandangnya. Di dalam kandang inilah Komodo umur 4 tahun ditemukan mati oleh petugas Kebun Binatang Surabaya pada Senin pagi. Saat ditemukan kondisi Satwa sudah terkeletak, petugas yang mengetahui langsung melaporkan ke pihak pengelola Kebun Binatang. Komodo langsung dievakuasi ke ruang otopsi Satwa dan dari hasil penyelidikan, tim dokter menemukan adanya penyakit sinusitis yang diderita di saluran pernafasan hewan yang dilindungi ini. Untuk mengetahui lebih lanjut pasti penyebab kematian Komodo, pihak KBS sudah mengirimkan organ tubuh dan sampel darah ke laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Ditemukan adalah sinusitis, jadi itu ada di, bukan lubang hidung ya, tetapi rongga pernafasan yang dari mulut itu kan ada rongga pernafasan. Nah itu ada kemerah-merahan, jadi kemungkinan ada gangguan di situ. Kemudian Komodo ini tidak menampakkan gejala sakit, karena pada hari Sabtu itu masih makan. Dan makanya... Terima kasih telah menonton!